Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tertulis dalam kitab Yosua 24 ayat 15. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yosua 24 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sihem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu. Yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan ishak kepadanya. Kepada ishakku berikan Yaakub dan Esau. Kepada Esauku berikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yaakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir. Seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu dan didatangkannya air laut atas mereka. Sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu. Mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zippor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam. Sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriho. Berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriho. Orang Amori, Orang Feris, Orang Kanaan, Orang Het, Orang Girgasi, Orang Hewi, dan Orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua Raja Orang Amori itu, sesungguhnya, bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 1 sampai dengan ayat 15 Topik dari ayat emas renungan kita adalah Sekarang waktunya untuk memilih Tuhan. Besok mungkin sudah terlalu terlambat. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Itu pilihan Anda? Kisah inspiratif Ketika Yosua hampir mendekati akhir masa hidupnya, ia mengumpulkan semua suku bangsa Israel di Sihem, dan di sana, dari bibir orang yang hampir mendekati ajal, muncullah suatu seruan yang telah menggerakkan hati banyak orang selama berabad-abad lamanya. Pada kesempatan itu Yosua berkata demikian, Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua 24 ayat 15 Tantangan yang diucapkan oleh Yosua ini, apabila dilihat dari sudut pandang perjanjian baru, akan menyatakan tiga pelajaran yang penting berkaitan dengan keselamatan kita. Pelajaran yang pertama adalah, kita harus membuat pilihan antara Allah dan setan. Apabila kita menolak Kristus, maka otomatis kita akan berada di pihak setan. Yesus pernah berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, Matius 12 ayat 30 Kedua, pilihan ini merupakan keputusan pribadi. Yosua mengatakan, pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita bisa dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Tetapi kita sendiri harus mengambil keputusan secara pribadi untuk percaya. Ketiga, terdapat desakan di dalam seruan ini. Pilihlah pada hari ini, bukan bulan depan, bukan seminggu dari hari ini, bukan besok, tetapi hari ini. Apakah Anda sudah mengambil keputusan yang sangat penting ini? Apakah Anda mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat? Jika belum, lakukanlah sekarang. Ingat, pilihan berada di tangan Anda. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Menarik untuk kita renungkan, bahwa pilihan untuk beribadah kepada Tuhan itu ditetapkan Yosua pada saat ia sudah berada di Tanah Kanaan. Artinya, Yosua dan bangsa Israel yang ada pada waktu itu sudah menikmati semua perjanjian Tuhan. Yosua telah menjadi pemimpin bangsa Israel, dan bangsa itu telah hidup dalam kemakmuran. Perhatikan apa yang dicatat dalam Yosua 24 ayat 13. Demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Bangsa Israel tinggal menikmati hasil tanpa bersusah-susah. Namun di tengah kelimpahan dan kenyamanan itu, Yosua menentukan sikap untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya, Yosua menetapkan pilihan untuk beribadah kepada Tuhan, bukan didasarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau nilai-nilai jasmani. Sebab semua kebutuhan jasmani bangsa Israel telah tercukupi. Bahkan negeri yang mereka diami adalah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hal ini menegaskan bahwa mereka tetap semangat beribadah karena nilai Tuhan, yaitu rasa penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Ada kerinduan besar yang bergelora di dalam roh mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari sudah berkenan mendengarkan Renungan Malam Saudara Rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat, kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita, amin. Sampai jumpa di Renungan Malam Saudara Rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!